musim nasional indonesia atau sering disebut dengan musim gajah adalah sebuah museum arkeologi sejarah etnografi dan geografi yang terletak di jakarta pusat dan persisnya di jalan merdeka barat 12 museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di asia tenggara amir berjalan dan meliputnya silahkan disimak videonya sampai habis pada tanggal 24 April 1778 para akademisi di Hindia Belanda dan sejumlah pejabat pemerintah Hindia Belanda bersama-sama membentuk sebuah perhimpunan bernama Batapias Genoskap Pankusten Enwetenskapen Perhimpunan ini didirikan dengan tujuan mencapai kemajuan ilmu pengetahuan melalui pengetahuan museum Radermasser ketua perkumpulan menyumbang sebuah gedung bertempat di jalan dengan kali besar beserta dengan koleksi buku dan benda-benda budaya yang nantinya menjadi dasar untuk pendirian museum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati dari Batapias Genonskap Pankusten & Wetenskapen memerintahkan pembangunan gedung baru yang terletak di Jalan Majapahit nomor 3 gedung ini digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk literary society dahulu bernama Societ de Harmony lokasi gedung ini sekarang menjadi bagian dari kompleks sekretariat negara pada tahun 1862 setelah koleksi memenuhi museum di Jalan Majapahit pemerintah India Belanda mendirikan gedung yang hingga kini masih ditempati selamat menikmati 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 gedung museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1868 setelah kemerdekaan Indonesia lembaga kebudayaan Indonesia yang mengelola menyerahkan museum tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 17 September 1962 sejak itu pengelolaan museum dilakukan oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2005 museum nasional berada di bawah pengelolaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sehubungan dengan dipindahnya Direkturat Jenderal Kebudayaan Kelingkungan Kementerian tersebut selamat menikmati ya Terima kasih. 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 Patung yang ditemukan di Padang Roco, Sumatera Barat ini berasal dari abad ke-13 sampai ke-14. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Koleksi arca Buddha tertua di museum ini berupa arca Buddha dipangkara yang terbuat dari perunggu disimpan dalam ruang perunggu dalam kota kaca tersendiri. Sementara itu arca Hindu tertua di Nusantara adalah Wisnu Chibuaya. Sekitar tahun ke-4 Masehi terletak di ruang arca batu. Sayangnya koleksi ini dipajang tanpa teks, label dan terhalang oleh arca Ganesha dari Candi Banon. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!